Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ya Dalam rangka Unboxing sarung Tapi sebelum itu Ada kajiannya Pemirsa Kemudian yang kedua Mari kita sama-sama baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkat Semoga dengan pembacaan salawat ini Kita Nantinya diakui sebagai umat Dan mendapatkan syafaat daripada beliau Allahumma salli ala siyidina Muhammad Para pemirsa yang berbahagia Kami Kali ini Kali ini Ada beberapa sarung yang akan unboxing Ada BHS Ada SGF Al-Maduri Ada SGF Lamiri Full sutra semua Yang SGF full sutra SGFnya Lamiri juga full sutra Yang ada yang misres Ada yang Tipe yang paling tinggi Di Lamiri Tapi menonton MPM Seperti apa Pasti penasaran Jangan lupa subscribe Hidupkan notifikasinya Biar itu tidak ketinggalan Tapi sebelum itu Mari kita menggaji dulu Ini apa ini Ini yang Al-Maduri Kita coba Yang Al-Maduri Biar Biar sebuah Biar Sebagai Apa Pemanis Oh ini yang Al-Maduri Pemirsa Sebagai Pemanis Seharusnya Al-Maduri Pemirsa Mantap Pemirsa Kita Belajar bersama Biar saya Kita mengaji Kitab Irsyadul Ibad Ilah Sabili Roshad Yang karangan Dari Kitab Al-Imam Al-Fadil Ihtimam Al-Wasil Zainuddin Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Al-Mibari Dari Mibari Pemirsa Bismillahirrohmanirrohim Mana Tadi Sampai Tambihun Beringatan Tetap Dalam Pembahasan Fasal Larangan Memutus Talifamili Silaturahim Antar Famili Tambihun Kodnaqol Al-Qurtubi Fi Tafsirihi Bahwa Ulama Imam Al-Qurtubi Yang mana Al-Qurtubi ini Terkenal dengan Ilmu Tafsirnya Beliau Bidang Tafsir Ihtifakul A'immata Ala Hurmatil Kod Irrohimih Bahwa Beliau Imam Al-Qurtubi ini Menukil Dari Kesepakatan Ulama-ulama Imam-imam Bahwa Imam-imam itu Sepakat Ala Hurmatil Kod Irrohimih Bahwa Memutus Talif Persaudaraan Memutus Silaturahim Memutus Saudara yang Masih ada Hubungan darah Hukumnya Haram 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 Mana apa itu Haram Jika dikerjakan Mendapat dosa Jika ditinggalkan Mendapat Pahala Kebalikan daripada Wajib Itu Bersaya Ini sudah jelas Bahwa Katanya Imam Kutubi Di dalam Tafsirnya Beliau Menukil Dari Kesepakatan Ulama Bahwa Memutus Talif Persaudaraan Itu Hukumnya Haram Dan Menyambungnya Hukumnya Wajib Yang dimaksud Bikot Irrahimi Yang dimaksud Dengan Memutus Famili Kut Uma Alifal Koribu Minhumin Sabikil Wuslatih Wal Ihsan Li Wairi Udrin Syar'iyin Yaitu Memutus Memutus Sanak Famili Dari Yang Awal Sabikil Wuslatih Wal Ihsan Li Wairi Udrin Syar'iyin Dan Berbuat Baik Dengan Tampak Udur Syar'i Falau Kana Lam Yassil Minhu Ila Koribi Issan Wala Issa'atun Jika Dia tidak Menyambung Kepada Sanak Familinya Kerabatnya Issan Wala Kebaikan Dan juga Tidak Ada Kejelekan Sama Sekali Lam Yafsuk Bidalikan Dia tidak Anggap Tidak Dianggap Fasik Walafarku Bain Ayyakun Al-Isan Al-Ladhi Al-Lafahu Ma'akorbi Ma'alan Aum Mukatabatan Aum Merosalatan Auziratan Auziratan Auzalik Fakot Udhalikakul Iba' Dhafi'ilihi Liwairi Udrin Kabirotun Intinya Biasanya 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 Familienya Dibantu Atau Saling Mengirim Makanan Atau Ziaro Berkunjung Kerubahnya Jika Ini Tidak Dilakukan Maka Liwairi Udrin Kabirotun Jika Dia Meninggalkan Semua Ini Yang Awalnya Dikerjakan Kemudian Setelah Itu Ditinggalkan Karena Selain Udur Kabirotun Disebut Dengan Dosa Besar Itu Caranya Menyambung Tali Persaudaraan Sanak Famili Begini Kehidupan Perumahan Dengan Orang Desa Itu Beda Orang-orang Kota Dengan Orang-orang Desa Itu Beda Dan Khususnya Orang-orang Kota Yang Perumahan Itu Banyak Yang Hidupnya Sendiri-sendiri Sampai Kadang Tetangganya Meninggal Tidak Tau Sakit Tidak Tau Mora-mora Tahunya Setelah Meninggal Naudzubillah Terus Kenapa Orang Perkotaan Itu Kaya-kaya Padahal Kalau Lihat Dari Hadis Kata Rasulullah Kalau Ingin Rizki Antum Banyak Dan Umurnya Panjang Adalah Dengan Silaturrahim Kenapa Orang Banyak Orang Yang Tidak Silaturrahim Tapi Kaya Jawabannya Adalah Begini Memir Saya Bahwa Allah Memberi Rizki Kepada Hambanya Itu Memang Yang Pertanya Sudah Memang Tercatat Memang Sudah Rizkinya Hidupnya Rizkinya Sampai Mati Sudah Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Mana Hadis Arba Nawawi Itu Bahwa Allah Mengurus Tuz Malaikat Ketika Manusia Dalam Kandungan Rahim Ibunya Itu Yang Ditulis Adalah Yang Ditulis Oleh Malaikat Itu Adalah Rizkinya Rizkinya Diantaranya Kemudian Umurnya Berapa Tahun Kemudian Meninggalnya Dimana Termasuk Orang Celaka Atau Tidak Itu Sudah Dicatat Oleh Di Dalam Hadis Arba Nawawi Seperti Itu Kemudian Rizki Itu Ada Rizki Namanya Apa Namanya Itu Apa Solakan Disolak Disolak Itu Seakan Akan Begini Manusia Ada Orang Non Muslim Contoh Tapi Kaya Raya Tapi Atau Ada Orang Ahli Masyiat Gak Pernah Solak Tapi Kaya Raya Ini Bisa Jadi Disolak Oleh Tuhan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Akhirnya Dia Itu Bangga Dengan Kekayaannya Padahal Kekayaannya Itu Adalah Solakan Dan Banyak Memir Saya Orang Orang Yang Mutus Tali Persaudahan Itu Gara Gara Harta Gara Gara Kekayaan Padahal Kekayaan Itu Tidak Dibawa Mati Tidak Dibawa Mati Semuanya Akan Mati Yang Akan Kita Bawa Itu Adalah Amalan Sodokoh Bacaan Al-Quran Kebaikan Yang Telah Kita Sebarkan Itu Yang Tertanam Dan Membawa Kita Kepada Dan Membantu Kita Nanti Ketika Kita Berada Di Akhirat Itu Menyambung Tali Persaudaraan Jangan Sampai Bermusuhan Antar Famili Yang Jauh Ditilpon Usahakan Biasanya Kalau Orang Madura Itu Hidupnya Ada Ada Yang Di Malaysia Ada Yang Di Jakarta Ada Surabaya Ada Yang Di Madura Usahkan Saling Telepon Menilpon Tanya Kabar Itu Termasuk Silaturahim Jangan Sampai Memotus Baik Kita Unboxing Sarung Sekarang Ini Sarung Ini Al-Maduri Perlu diketahui Bahwa Al-Maduri Ini Full sutra Nanti Kita Reviewkan Dengan Perbedaan Lamiri Dengan Lamiri SGF Yang full sutra Dengan Lamiri SGF Al-Maduri SGF Full sutra Perlu diketahui Bahwa Lamiri SGF Ada yang Semisutra Sutra 50% Ada yang Full sutra Di kami Ada yang 50% Ada Yang full sutra Ada Nanti Kita Butuhkan Tapi Kita Mungkin Membuktikan Sebisanya Karena Waktunya Sudah Agak Malam Masih Belum Malam Tapi Kami Capek Di hari Minggu Jalan 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 Ada Acara Gerabatin Baik Ini Sarung Ini Mantap Ini Kalau Di Kecubung Ini Namanya GSC 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 Persis Dengan Ini Kecubung Yang GSC Juga Bahannya Persis Gak Jauh Beda Sama Pokoknya Hanya Kalau Di Kecubung Namanya GSC Kalau Di Al-Maduri Namanya SGF Menyamakan Disamakan Dengan BHS SGF BHS SGF Itu Motifnya Seperti Ini Persis Seperti Ini Tapi Bedanya Kalau SGF Nya Tahun Sekarang BHS Itu Adalah MS Misres Sutra Campuran Kalau Ini Bahasanya Ini Ful sutra Memang Ful sutra Lebih 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 Dengan BHS Begitu Mirsa Ini Mirsa Kayaknya Mantap Mirsa Yang Butuh Ini Mirsa Langsung Screenshot Mirsa Karena Barangnya Cepat Habis Dan Kalau Antum Minta Ini Diganti Mirsa Hal Madurinya Ganti Ustaz Nama Saya Munggo Dihapus Ini Nanti Dilepas Kemudian Dikirim Lagi Ke Gersik Kemudian Dikasih Nama Kemarin Sudah Ada Mirsa Ini Masih Proses Mungkin Buka Buka Biar Tidak Lama Sampai Ini Mirsa Mantap Mirsa Kita Lanjut Ada Tiga Sarung Almaduri Mirsa Mantap Mirsa Ini Kuning Kuning Kemasan Mirsa Super Untuk Masalah Harga Kurang Lebih 1,5 Pasar Mungkin 1,6 Karena Ful sutra Ini Kalau Di BHS Ini Harganya Kurang Lebih 2,8 Tapi BHS Itu Tidak Ful sutra Seperti Ini Tidak Lembur Seperti Ini Tapi Memang Mungkin Karena BHS Itu Walaupun Misra Sutra Itu Beda Memang Sarung Berkelas Kalau BHS Dan Untuk Ukurannya Ini Standar Misra Standar Maksudnya Ini Kurang Lebih 1,6 1,6 Atau 1,5 Dan Panjang Ini Juga Standar Antara 120 Sampai 125 Ini Panjang Ini Bagus Intinya Kalau Antun Mau Beli Ini Menggong Menggong Secepatnya Discrincot Discrincot Kita Lanjut Mirsa Tinggal Satu Nanti Setelah Ini BHS Banyak Sarung Mirsa Biar Antun Tidak Penasaran Tak Buka Semua Dan Yang Ingin Tahu Teori Atau Cara Menggunakan Sarung Sudah Kami Videokan Memang Kami Videokan Agak Panjang Karena Memang Saya Menggunakan Beberapa Sarung Yaitu Sarung Yang Kain Katun Kemudian Sutra Misres Full Sutra Sudah Memang Kami Praktekkan Yang Ukuran Kecil Bagaimana Yang Ukuran Lebar Bagaimana Yang Ukuran Panjang Bagaimana Sudah Kami Videokan Tinggal Antum Lihat Di Video Sebelumnya Tentang Tutorial Menggunakan Sarung Dari Ukuran Kecil Sampai Ukuran Besar Di Channel SHD Sarung Surabaya Baik Pemirsa Kita Lanjut Ini Harganya Pasarannya Berapa Lupa Untuk Pasarannya Ternyata 1,6 Ini Pasarannya 1,6 Dan Gak Tahu Pemirsa Ini BBM Naik Pemirsa Pusing Ini Pemirsa Yang Jelas Nantinya Ini Pemirsa Nantinya Kalau Sekarang Masih Belum Naik Karena Memang Kami Dapat Nanti Kalau Dari Sana Menaikan Ya Kami Terpaksa Harus Menaikan Saya Mantap Pemirsa Mantap Pemirsa Pokoknya Kalau Ini Dikecubung Ini GST Ini Kurang Lebih Harganya Sama 1,6 Atau Sama 1,7 Kalau G Kecubung Lebih Mahal Dibandingkan Ini Walaupun Kainnya Sama Prosis Motifnya Juga Prosis Tapi Harganya Lebih Mahal GSC Kurang Lebih Lebih Mahal 50 Ribuan Dan Baru Datang Baru Baru Biar Biar Orang Milih Lagi Nanti Mana Yang Mau Dipilih Baru Nanti Ini Pemirsa Mantap Pemirsa Mantap Pemirsa Bukan Kaleng-kaleng Terbaik Pokoknya Kalau Pakai Sarung Ini Sarung Sultan Memang Ini Namanya Sarung Sultan Pemirsa Perlu Diketahui Bahwa Sarung-sarung Itu Ada Misres Ada Sutra 50% Dan Apa Namanya Sisirnya 50% Ada 50% Tapi Sisirnya 80% Banyak Tergantung Ada Full sutra Sisirnya Juga Full 100% Itu macam-macam Model Sarung-sarung Itu Oleh karena Itu Antum Kalau ingin Tahu Detailnya Bisa Atau datang Ketuku kami Kami Jelaskan Nanti Bisa Kita Lanjutkan Ke Sarung Selanjutnya Yaitu BHS Setelah itu Ada Lamiri Ini Banyak Lamiri Lain Tipe-tipe Kita Nanti Videokan Baik Kita Cukupan Aja Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berapa Menit Sampai selamat menikmati